Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Soleh Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Naslatul Ulama, Cirebon Program studi yang saya ambil adalah bimbingan dan konseling Dengan NIM saya adalah 0503191043 Di sini saya akan memenuhi tugas dari Udosen Pengampu Dr. Arti Bumi Susan Di MPD untuk tugas Sosiologi Bimbingan Saya akan memenuhi tugas tersebut dengan video berikut ini Selamat menonton ya kawan-kawan Permisi Pak Ya silahkan masuk Ijin masuk Pak Oke Selamat datang di ruangan bimbingan konseling Ada yang bisa saya bantu Atau mungkin ada satu hal yang ingin di sharing ke saya Silahkan Barang-barang mau cerita Ya Pak Ya Pak Ada yang mau saya kasih tau Ini lebih ke sharing sih Pak Jadi Saya itu Sebetulnya Kesel sama temen saya Awalnya Misalnya Misalnya di kelas Saya itu Sekarang Jadi musuhan Ya Mungkin karena anaknya itu Beli menurut saya Pak Misalnya di kelas Siapa mau jadi yang terbaik Akhirnya Kalau kita di luar Ya Jadi Suhan Karena Temen saya ini gak mau kalah Pak Dia pengen jadi orang nomor satu Gak mau di kalahin sama saya Tuh Gimana ya Pak Sebetulnya Saya juga gak mau Jadi kondisi Gak enak seperti ini Setiap kali bertemu di kantin Main di luar Jadi Terus-terusan saya Kesel Padahal kan kalau di luar Gak ada masalah sebetulnya Bagaimana ya Pak Kira-kira Solusinya Oke Jadi Sebetulnya Permasalahannya itu Memang Lumayan Rumit ya Untuk Permasalahan pribadi Yang dikaitkan Dengan Permasalahan yang ada di sekolah Jadi Karena memang awalnya Saling Bersaing Akhirnya Malah Mengakibatkan suasana Di sekolah Atau di kelas Jadi tidak nyaman Nah sebetulnya Pada saat kita Mempunyai persaingan yang ketat Dengan teman kita Atau teman sekelas Itu bisa saja Tapi Kita harus ingat Kalau misalkan Personal Itu tidak bisa Dikaitkan dengan Profesional Ya Dalam hal ini Persaingan boleh Tapi Antara hubungan dengan Di luar Untuk berteman di luar Itu sebetulnya Harus Sudah melupakan Persaingan yang ada di kelas Karena Sejujurnya Kalau memang Dikaikan Ya pasti akan berakibat Seperti ini Tidak akan Selesai Masalahnya Jadi Lebih baik Pada saat Ketemu di luar Lebih baik Masnya Harus Menyapa dulu Terus berbuat baik Walaupun Sebetulnya Sangat Kesel Tapi Tidak masalah Kita Mencoba Memulai Dan memperbaiki Situasi Dari Kita sendiri Dimulai dari Kita sendiri Yang insya Allah Nanti Kedepannya Bisa Berbuat baik juga Orang yang tersebut Gitu Setuju ya Tidak apa-apa Pelan-pelan Ajar Oke Nah Baik pak Kalau itu Makasih ya pak Sarannya Saya jadi Akan coba Pengen Baikin Teman saya Biar saya Tidak Kesalah-kesalah lagi Makasih banyak ya pak Sarannya Semoga Saya bisa Baik lagi Sama teman saya Makasih ya pak Makasih Nah Itu dia Tugas video Untuk Sosiologi Bimbingan Bagaimana Sekarang Kalian sudah ada Gambaran Untuk Membimbing Atau Menjadi Seorang Konselor Yang baik Bukan Eh Jangan lupa ya Di like Videonya Di komen Juga boleh Atau Di subscribe Itu juga Lebih boleh Terima kasih Semuanya Sampai ketemu Lagi di video berikutnya Thank you Sampai ketemu Jangan lupa i Terima kasih.